Hai guys, balik lagi di channel aku Lena Hulu Di video kali ini aku akan bagi resep cara bikin donat yang tidak perlu digoreng alias gak pake minyak guys Kebetulan kan sekarang lagi musimnya minyak lagi mahal ya guys Jadi aku inisiatif bikin donat yang tidak perlu digoreng ataupun gak pake minyak Penasaran apa saja bahan-bahannya dan gimana cara pembuatannya? Yuk ikutin terus videonya sampai selesai ya Langsung saja ya guys kita masuk ke cara pembuatannya Pertama kita masukkan gula pasir, ragi instan Kuning telur, aku pakai yang ukuran sedang ya guys Dan supaya lebih wangi kita tambahkan pasta vanila secukupnya saja Kalau gak ada pasta vanila bisa pakai vanila bubuk ya guys Dan terakhir kita masukkan susu cair Ini susu cairnya dalam keadaan dingin ya guys Lalu kita aduk sampai tercampur rata Selanjutnya setelah tercampur rata kita masukkan tepung terigu protein sedang Disini aku pakai yang merek segitiga biru Lalu kita aduk-aduk lagi sampai benar-benar tercampur rata Dan tidak ada lagi tepung yang masih kering Kalau misalnya adonannya terlalu lengket dan lembek Bisa ditambahkan tepung terigu secukupnya saja sekitar 1-2 sendok makan Kalau adonan terigunya sudah tercampur rata seperti ini Selanjutnya kita tambahkan margarin dan juga garam Kemudian kita uleni adonannya sekitar 10-15 menit Atau adonannya benar-benar tercampur rata dengan margarin Kalau adonannya sudah tercampur rata seperti ini Langkah selanjutnya adonannya kita bulatkan Dan kita tutup menggunakan kain bersih atau wadah seperti ini Lalu kita diamkan kurang lebih sekitar 30 menit Setelah 30 menit adonannya kita uleni sekitar 5-10 menit Ini supaya udara di dalam adonannya keluar Selanjutnya adonannya akan kita bagi menjadi beberapa bagian Ini tergantung selera saja ya guys Untuk besar-kecil adonannya Setelah kita bagi, tiap bagian adonannya kita bulatkan seperti ini Selanjutnya adonan yang sudah kita bulatkan Kita tutup menggunakan kain bersih supaya tidak kering Lalu kita ambil satu persatu seperti ini Kemudian kita bentuk Dan kita gepengin sedikit menggunakan tangan Lalu untuk melubangi bagian tengah adonannya Di sini aku pakai spluit Selanjutnya adonannya kita pindahkan ke loyang seperti ini Yang sebelumnya sudah kita taburi tepung terigu Ini tujuannya supaya adonannya tidak lengket pada loyang Ini kita ulangi terus sampai semua adonannya habis Setelah semua adonannya sudah kita bentuk Kita taburi tepung terigu di atasnya Ini supaya tidak lengket pada saat dipindahkan nantinya Dan kemudian kita diamkan sekitar 1 jam Setelah kita diamkan kurang lebih 1 jam Kira-kira penampakannya seperti ini ya guys Kalian bisa lihat Donatnya sudah mengembang Selanjutnya kita panaskan wajan atau teflon sekitar 3 menit Dan kita letakkan donat di atasnya seperti ini Pastikan teflon yang kita gunakan anti lengket Supaya nanti donatnya tidak lengket Lalu ini akan kita tutup dan kita panggang kurang lebih 5-7 menit dengan api kecil Kalau bagian bawahnya sudah coklat seperti ini Atau kuning keemasan Kita balik lalu kita tutup lagi dan kita panggang sekitar 5-7 menit Usahakan api yang digunakan tetap kecil ya guys Supaya donatnya tetap matang merata Kalau donatnya sudah matang Sudah bisa kita angkat satu persatu seperti ini Langkah ini kita ulangi sampai semua donatnya habis ya Ini dia hasil donatnya setelah semuanya sudah matang Ini kita diamkan sampai dia agak dingin Baru kita beri topping sesuai dengan selera masing-masing Ini dia hasil donatnya setelah diberi topping Selamat mencoba Oke guys itu aja resep aku kali ini Semoga videonya bermanfaat Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like dan share sebanyak-banyaknya Supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku Dan juga gambar loncengnya di samping ditekannya Biar dapat notifikasi terus setiap aku upload video-video terbaru Terima kasih dan sampai jumpa